Intro Pemirsa anggota Pramuka bersama TNI, Polri dan Pemerintah Kelurahan Kaupaten Kolaka Dor-todor mengajak dan mengedukasi warga agar melakukan vaksinasi Anggota Pramuka bersama TNI, Polri dan Pemerintah Kelurahan di Kaupaten Kolaka keliling kampung mengajak warga untuk melakukan vaksinasi Senin pagi Para anggota Pramuka juga dor-todor mendatangi rumah warga guna memberi edukasi pentingnya vaksinasi Sebab vaksinasi berperan penting memberi kekebalan dari paparan COVID-19 sehingga pandemi segera berlalu Usai berkeling kampung, para anggota Pramuka ini menerikan tenda untuk bermalam di kantor kelurahan Kegiatan ini merupakan program kema vaksinasi di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Hundolako, Kaupaten Kolaka selama 3 hari Dengan target vaksinasi mencapai 2.000 orang per hari Warga sangat mendukung program vaksinasi yang dilakukan TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyebut grafik jumlah vaksinasi di Kabupaten Kolaka terus mengalami kenaikan Hingga Senin 9 Desember 2021, jumlah warga yang telah divaksin mencapai 88.830 jiwa atau 49,2 persen dari total sasaran mencapai 180.663 jiwa Sementara itu menurut Dandim 1412 Kolaka, Letkol Infantri Risa Wahyu Puji Setiawan Mewujudkan hair immunity, semua elemen harus bergerak sukseskan program vaksinasi Tak terkecuali anak-anak Pramuka Di harapan kelurahan yang menjadi sasaran kema vaksinasi, 70 persen warganya bisa menjalani vaksinasi Hingga target kekebalan kelompok tercapai Dari Kolaka, Asdalantoro Ainews memberitakan